Jokowi menekankan pembelian pupuk subsidi tak perlu menggunakan kartu tani. Presiden Jokowi Dodo mengatakan, pupuk bersubsidi tidak boleh dijual ke pihak yang bukan petani. Hal itu disampaikannya menanggapi laporan petani yang mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat dari normalnya. Yaitu yang harus dikontrol terus oleh distributor, oleh pengecer harus dikontrol. Jangan sampai pupuk bersubsidi dijual ke tempat yang bukan petani, ujar Jokowi setelah tanam padi bersama masyarakat di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden. Memang ada kebocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol, ucap dia. Purwokerto selain melakukan tanam padi, Presiden Jokowi berbincang dengan para petani di Banyumas. Dalam perbincangan itu, Kepala Negara mengaku masih mendapatkan keluhan soal sulitnya membeli pupuk. Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan bahwa pembelian pupuk subsidi tak perlu lagi menggunakan kartu tani, tetapi bisa langsung dengan menunjukkan IKTP. Selain itu, kata Jokowi, pemerintah sudah mempersiapkan 1,7 juta ton pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Pupuk tersebut disiapkan untuk mendukung masa tanam setelah panen tahun ini. Saya kira itu, apa, mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi, kata Jokowi. Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih 14 triliun rupiah, ucap dia.